Oke teman-teman semuanya selamat datang lagi di markas gue yoyo ya Bagaimana kabar kalian semua teman-teman semoga tetap baik-baik aja ya Jadi per tanggal 11 Juli gue dinyatakan resmi positif covid Dan ini gue lagi menjalani isoman Sekarang gue merasa baik, lebih baik karena sempat temam suhu 38 derajat Dan saturasi masih normal ya Dan sekarang masih dalam masa penyembuhan Gue berharap teman-teman yang disini semuanya sehat-sehat semuanya teman-teman Terutama yang baru sekolah sebisa mungkin jangan keluar dari rumah Karena kalau yang kerja memang tidak bisa dipungkiri Yang harus keluar dari rumah memang harus keluar tetap jaga progres ya Gue pengen cerita dari awal sebenarnya gue sudah curiga bahwa gue itu sudah tertular covid Karena tenggoran merasa tidak enak tapi belum ada gejala Dan ketika gue merasa tidak enak itu tenggoran gue Teman-teman gue sudah keluar gejalanya semua Dan gue merasa wow ini tidak beres Dan gue memutuskan untuk isoman sebelum gejala itu keluar Kemudian tanggal 10 gue swab dan tanggal 11 ternyata positif Dan gue juga deg-degan banget kalau anak dan istri gue positif Kebetulan gue juga masih tinggal di rumah orang tua Dan ternyata puji Tuhan Istri dan anak negatif dan orang tua gue juga negatif Tangan serang gue aja yang menjalani isoman di rumah Berharap semoga lekas membaik ya Gue berharap juga untuk teman-teman yang ada disini Semoga tetap menjaga kesehatan ya Jangan lupa untuk minum vitamin D Makanan-makanan berkisi Dan teman-teman juga terus memperketat prokes Kalau mau keluar dari rumah itu pun Kalau urgent ya Jadi seperti kerja atau belanja Kalau enggak Mending jangan dulu ya teman-teman yang masih sekolah mungkin Lebih baik main mobile legend atau manusia sosis itu Yang lagi viral atau ya Kesibukan di dalam rumah ya Oke gitu aja untuk video kali ini Mohon maaf kalau sudah lama gak membuat video Karena bener-bener repot ngurus anak Dan ngurus kerjaan Jadi gue gak sempat membuat video Bagi kalian yang mungkin mau tau Kesiharaan saya ada di instagram Tapi kebanyakan posting tentang anak Karena gak ada konten lain selain itu Karena kebetulan gue insoman Dan gak banyak yang bisa dilakukan Gue konfirmasi di youtube ini Dan mungkin gue akan main beberapa game Tapi gue gak tau apakah bisa rutin Karena gue juga harus bed rest Dan kalau mungkin main beberapa game Gue akan record ya Tapi gak tau apakah bisa Semoga segera pulih Dan bisa bermain game ya Itu aja dari Markas Goiyoyo hari ini Gue berharap semuanya sehat-sehat selalu ya Teman-teman Dan tetap stay healthy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!